Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi bapak ibu dan saudara saudariku yang dikasih oleh Tuhan Shalom, shalom Bertemu kembali dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tiga hal yang sering Tuhan pakai untuk membentuk manusia Tiga hal yang sering Tuhan pakai untuk membentuk manusia Bapak ibu dan saudara saudariku yang dikasih oleh Tuhan Manusia condong hanya ingin berada di puncak keberhasilan dan kelancaran Padahal Tuhan sering juga mengizinkan orang yang dikasihinya Ada di lembah masalah dan ujian Supaya menjadi lebih dewasa rohani dan kuat Supaya lebih dewasa rohani dan kuat Tiga hal yang sering Tuhan pakai membentuk manusia Supaya menjadi dewasa rohani dan kuat di dalam Tuhan Sehingga dapat menjadi saksinya yang diberkati adalah Yang pertama saudara yang membentuk manusia adalah firman Tuhan Firman Tuhan Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 firman Tuhan berkata Segala tulisan yang dilahankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Firman Tuhan membentuk seorang menjadi lebih baik, lebih dewasa rohani serta diberkati Karena itu firman Tuhan berkata Firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan kita Supaya kita lebih baik Dan mendidik kita walaupun terasa sakit Walaupun terasa sakit, jangan menolak Tetapi terimalah supaya kita dewasa rohani dan diberkati oleh Tuhan Kemudian yang kedua Tuhan seringkali mengizinkan sesama manusia untuk membentuk kita Amsal 27 ayat 17 berkata Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Orang menajamkan sesamanya Tuhan sering menempatkan orang-orang yang berbeda karakternya dengan kita Sifatnya yang berbeda dengan kita Untuk apa? Untuk membentuk kita Lebih tajam Lebih bertumbuh lagi Semakin dewasa rohani Supaya apa? Supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan lebih lagi Saat Tuhan izinkan Saudara ini terjadi Mari Saudara kita sungguh-sungguh minta hikmat bijaksana kepada Tuhan Minta kesabaran Minta kasih Tuhan Supaya kita dapat kuat Bertahan dan bertumbuh Dan kuasa roh kudus memunculkan Saudara buah roh Yang kita bisa lebih bersabar Dan hidup kita memuliakan namanya Kemudian Tuhan Mengizinkan yang ketiga Dalam mengizinkan masalah Saudara untuk membentuk kita Yakubus 1 Ayat 2-4 berkata Saudara-saudara Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu Ujian terhadap imamu itu Menghasilkan ketekunan Dan biarlah ketekunan itu Memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan dewasa Dan tak kekurangan sesuatu pun yang baik Saudara-saudara Tak kekurangan sesuatu apapun Kata pencobaan Saudara-saudara Dalam bahasa Yunani Ditulis dengan kata Pairomos Pairomos Pairamos Saudara-saudara Mengandung dua arti yang pertama Sesuatu yang menjatuhkan Saudara-saudara Pencobaan itu sesuatu yang menjatuhkan Ini datangnya dari iblis Seperti Matius 4 Sampai dengan ayat 11 Dimana iblis mencobai Tuhan Yesus Dan yang kedua Saudara-saudara Kata ini artinya Sesuatu untuk menyucikan Mengangkat Menguatkan kita Jadi saudara Pencobaan seringkali Tuhan izinkan Untuk menguatkan kita Ini Tuhan izinkan Yang disebut Ujian terhadap imam kita Saudara-saudara Tujuannya supaya kita Dewasa rohani dan bertumbuh Jadi saudara Tiga hal yang Tuhan izinkan Terjadi dalam hidup kita ini Saudara Janganlah kita Putus asa dan mundur Bila kita mengalaminya Saudara Kita dibentuk oleh firman Tuhan Oleh sesama dan oleh masalah Tetapi sebaliknya Haruslah kita lebih bersemangat Bersandar kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Supaya kita bertumbuh Dewasa Kuat dan diberkati oleh Tuhan Dan dipakai Saudara Menjadi alatnya Karena itu saudara Dalam 1 Korintus 10 Ayat 13 Firman Tuhan yang indah Yang sangat terkenal Saudara 1 Korintus 10 Ayat 13 Berkata Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan Biasa Yang tidak melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan Membiarkan kamu Dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu Kamu dicobai Ia akan memberikan Jalan keluar Kepadamu Sehingga Kamu dapat Menanggungnya Sehingga kamu dapat Menanggungnya Puji Tuhan Jadi Tuhan izinkan Sudara pencobaan-pencobaan Dan itu adalah Pencobaan biasa Tuhan seringkali Menegur kita Melalui firman Tuhan Kita seringkali Ada masalah Dengan sesama Bahkan kita mendapatkan Masalah itu sendiri Saudara Tujuan Allah Supaya kita dewasa Supaya kita kuat Dan supaya kita diberkati Kalau kita sedang Mengalami masalah Kalau Tuhan sedang Mengizinkan Saudara cobaan Untuk menguji iman kita Jangan putus asa Mari kita serahkan Kepada Tuhan Supaya kita semakin kuat Dan hidup kita Diberkati oleh Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Kalau kami dibentuk Tuhan Oleh firmanmu Oleh sama manusia Oleh masalah yang Tuhan Ijinkan Biarlah kami Terus bersandar Kepada Tuhan Supaya kami menjadi kuat Kami bertumbuh Dan kami diberkati Menjadi orang yang Dewasa Rohani Sehingga kami juga bisa menjadi berkat Bagi sesama Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Saudara saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau diberkati oleh Tuhan Melalui morning spirit ini Silahkan saudara Klik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Selamat bertemu kembali Dalam morning spirit selanjutnya Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi